Halo Assalamualaikum selamat siang saudaraku selamat datang di channel Dunia Ikan Siang hari ini kita akan melihat proses panen dan jual ikan lele di salah satu desa di daerah Parung Bagaimana cara menimbang kemudian cara menjual ikan kita akan coba ngobrol dengan salah satu petaninya ya kita akan coba Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar ini dikenalin ke petanikan di seluruh Indonesia yang menyaksikan YouTube saya namanya siapa Ibnu Maulana Ibnu Malena ya jadi alamatnya disini ketepatnya dimana Pak ini di kampung Jeletreng desa Cogrek Parung jadi kampung Jeletreng desa Cogrek Bogor ya ini saat ini ada kegiatan apa nih dan panen-panen ya jadi setiap hari panen begini nih ya ikan umur berapa nih 2 bulan ya 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 jadi dari ukuran bibit berapa tuh 200-300 200-300 ya bibit dari mana ini biasanya lebih condong dari Kediri tapi lokalnya lebih banyak Oh jadi Kediri masuk sini masuk jadi yang ukuran berapa tuh dari Kediri ke sini tuh standaran di 150-350 mereka kiri pakai truk pakai satu truk tuh berapa banyak 250 ekor ya setiap minggu udah berapa gimana tuh datang sini Iya bener setiap minggu ya Oh ya jadi campuran ya Oh ya jadi budidaya dilakukan selama 60 hari 60 hari ukuran panenya tuh satu kilo isi berapa nih Rata di 78780 ya ya namanya namanya ngomong lele dijual kemana nih sekarang rata-rata sehari berapa banyak kalau saya masih satu setengah saja Alhamdulillah itu pakai model inti plasma ya Iya jadi plasmanya ada berapa orang saya plasma 12 orang sekitar sini aja telepon aja Oh ya ya tembakan tembakan ini Pak apa kolamnya tetap sistem kolam tanah ya Rata-rata ukuran berapa kolamnya tuh rata-rata diisi berapa banyak barat dari angka 15-30 oh gitu ya jadi usaha lele ini sudah berapa lama Pak kalau ikut orang tua sudah dari sekolah lebih sekolah apa ya Pak jadi berakhir 2006 ya sekarang 2023 lumayan banyak ya udah hampir 16 tahun ya 17 17 tahun dari nol itu orang tua ya Oh gitu ya sekarang sudah mandiri lah ya dari orang tua udah hampir 16 tahun ikut orang tua untuk selama 16 tahun budidaya ikan lele ini kira-kira hambatannya apa tuh hambatannya plus minus ya ada ada bulan rugi ada bulan untung nggak bisa untung terus ya iya 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 ya tapi bisa di ini apa hambatannya misalnya pada musim kemarau gitu Oh gitu air langka pertumbuhan lambat Oh jadi kalau air langka pertumbuhan lambat terus pasar gimana kadang-kadang ada normalnya Oh lagi pasaran harga berapa nih kalau di atas mobil sekarang sekarang diambil kisaran 222 222 25 ya bisa kreatif ya tegak-kreatif ya Oh banyak diambil dikirim nih diambil ya Oh ya satu setengah ton ya sehari ya Oh ya itu kalau boleh tahu kenapa bibit mesti jauh-jauh dari kediri orang paru nggak bisa kualitas orang paru nggak bisa produksi bibit ada cuman kurang-kurang jumlahnya katanya berapa jam tuh dari kediri sini ngirim bibit 12 jam 12 jam lewat tel terus ya Oh jadi satu terketanya diisi 250.000 ya Oh di dibagi dua gitu ya Oh ya ya terus ada kendala misalnya apa harga pakan udah kendala enggak agak pakai ikut aja Oh yang penting kualitasnya berarti kini ya Oh kenapa udah pasrah ya pasrah aja ya Oh nah ini apa daerah parung saat ini menjadi salah satu sentra terbesar ya produksi lele ya kira-kira berapa nih kalau parung itu keluar lele bapak pedaging menurut Pak Iblen 100 ton penyampe 7080 pasti nyampe mati ya warung-warung itu di Kecamatan siseng aja ya kira-kira ya baru-barung aja ya antara 70-100 ton satu hari dibayangkan itu pakannya berapa ya orang pakan gitu ya ya itu kendalanya salah satunya adalah bulan musim itu ya Jadi sekarang agak panjang karena kemarin ya kalau penyakit segala itu ada Oh gitu jadi kestabilan kualitas pakan gitu kalau kualitas bibit gimana katanya ada yang daerah sini bagus karena daerah itu cuma ada pengaruhnya sekarang kita masih pakai dari pendiri pendiri pelampung dulu pernah Kampung dua tahun tiga tahun kebelakang masih Raja disini Oh gitu sekarang tergeser sama ketiri Oh Jawa Tengah Jawa Timur lagi dominan-dominannya terasur masih masuk apa ya kalau seperti Subang Indramayu masih masih bloker ya langsung ke orang yang kemarin Oh ya 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 Nah terus kalau proses budidaya itu memakan 60 hari itu ngasih makannya berapa kali karena sekali sekali aja dua kali kenapa cuaca ini pertama cuaca kedua emang pertumbuhan makannya agak lama Oh jadi sekali aja sore aja gimana Oh malam kasih makannya jadi karena faktor cuaca jadi akhirnya kasih makan cuma malam malam aja ya Oh iya jadi bener-bener panas ya jadi hari ini akan jual satu setengah tahun ya hari ini dua tahunnya jadi ukuran yang dipakai enam sampai sepuluh kalau 345 PS 345 PS dan ya biasanya harganya lebih murah ya kalau yang lagi ditanam lagi Oh iya ini mungkin ada saran nih bagi petanikan di Indonesia yang mau meliharaikan lele di kira-kira supaya berhasil apa nih kiatnya ya menyerah aja jangan menyerah ya jadi mesti kuat mental ya mentalnya itu modal ya modalnya sekarang besar ya Oh iya iya nah seandainya nih di mungkin di apa jabut-jabut ada yang minta ikan konsumsi itu bisa enggak misalnya nanti ada pasar yang minta gitu Pak Ibnu itu harus hubungin kemana tuh datang sini ya di desa ya di desa jelitreng ya eh togrek togrek kampungnya jelitreng Oh ya baik makasih wabaya operalnya mudah-mudahan berhasil terus kita sampai jumpa dengan video berikutnya salam salam disortir lagi enggak kayak gini langsung berin baik kalau kurang gini ceburin panen beberapa hari lagi bulan berikutnya berikutnya 3 kg-nya ini ya berat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton